Kepolisian daerah Jawa Barat masih menyelidiki ancaman bom yang ditujukan pada kegiatan wisuda di Universitas Katolik Parahiangan, Kota Bandung. Kabupaten Humas, Polda, Jawa Barat, Kompenspol Jules Abraham Abbas mengatakan, ancaman itu beredar dalam bentuk selebaran surat teror yang diterima pihak kampus menjelang acara wisuda yang berlangsung pada 15 hingga 17 November 2024. Jules mengungkapkan tim penjinak bahan peledak atau jihandak Brimopolda, Jawa Barat telah melakukan sterilisasi untuk memastikan keamanan lingkungan kampus unpar menjelang kegiatan wisuda. Dari hasil pemeriksaan dan sterilisasi hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan adanya tanda-tanda yang mendukung kebenaran ancaman bom itu. Kendati tidak ditemukan bukti yang mendukung ancaman bom itu, kepolisian tetap meningkatkan pengamanan dengan mengerahkan 100 personil, selama berlangsungnya acara wisuda di Universitas Parahiyangan Kota Bandung. Kami sampai dengan saat ini belum menemukan. Artinya surat ancaman tersebut tentu bisa disikapi dengan bijak juga, baik oleh kalangan kampus maupun seluruh masyarakat Kota Bandung. maupun Jawa Barat. Karena sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan ya terkait kebenaran adanya teror, ancaman bom yang sudah diberikan. Jadi kembali saya tegaskan, tidak ada, belum ditemukan kebenaran ancaman tersebut. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini, pasca aksi teror di kampus Universitas Parahiyangan Bandung, kita bergabung bersama kontributor Metro TV, Roni Halim dari Bandung, Jawa Barat. Roni, bagaimana situasi terkini kampus Unpar setelah adanya ancaman aksi teror bom? Selamat sore, Leo. Dapat saya laporkan situasi kampus Unpar yang berada di kawasan Cimbuli, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasca adanya aksi teror terupa surat ancaman ke kampus Unpar, aktivitas di kampus Unpar sendiri sore ini berjalan normal. Seperti biasa di hari pertama sendiri berjalan aman dan terancar, dan telah selesai dilakukan oleh pihak kampus. Sementara itu meski belum ada atau ditemukan barang yang mencetakkan kepolisian daerah Jawa Barat, bernama barang sekarang masih melakukan penjagaan ketat di sekitar pintu masuk kampus. Semua mahasiswa maupun pihak keluarga yang akan masuk ke dalam kampus diperiksa oleh petugas dari Polda Japer maupun dari pihak keamanan kampus sendiri, Leo. Ya, Roni, kegiatan wisuda direncanakan 15 hingga 17 November. Apakah semuanya akan terus dilangsungkan oleh Universitas Parahiangan atau ada perubahan terkait dengan ancaman ini atau seperti apa, Roni? Ya, dari informasi yang dapat, untuk kegiatan wisuda yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga tanggal 16 Sabtu besok akan tetap dilakukan oleh pihak kampus dan untuk di hari pertama sendiri berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan apapun. Dan untuk selanjutnya, hari kedua pada hari Sabtu besok akan tetap digelar oleh pihak kampus. di mana untuk mengantinsipasi hal-hal yang diinginkan, baik mahasiswa maupun keluarga dari mahasiswa yang akan mengikuti acara wisuda di dalam tapus akan diperiksa oleh petugas dan diberikan tanda pengenal khusus. Begitu, Leo. Ya, jadi wisuda tetap dilaksanakan hari ini dan besok ya? Bukan sampai tanggal 17 tapi sampai besok tanggal 16 ya, Roni ya? Ya, tanggal 16 ya. Untuk hari pertama sendiri sudah berjalan lancar dan telah selesai ya, Leo. Di malam ini tentunya tidak ada kegiatan di parahyangan dan sekitarnya. Apakah ada semacam jam malam atau masyarakat sekitar tidak boleh mendekat? Atau keadaan berlangsung normal seperti biasa meskipun penjagaan tetap ada? Seperti apa, Roni? Bisa dijelaskan. Ya, untuk kegiatan mahasiswa maupun warga yang berada di sekitar kampus sendiri masih berjalan normal. Tidak ada pembelakuan jam malam atau apapun. Tapi untuk masuk ke dalam kampus sendiri itu akan diperiksa oleh petugas keamanan dari kampus maupun dari pihak kepolisian. Leo. Baik. Jadi kegiatan wisuda hari ini berjalan dengan aman, lancar. Besok juga akan tetap diadakan dan pengamanan tetap dilakukan oleh petugas kepolisian. Tidak ada pembatasan orang berlalu lalang meskipun semua yang masuk dan keluar diperiksa oleh petugas. Begitu ya, Roni ya? Iya, Leo. Baik. Kita nanti akan terus menantikan seperti apa update perkembangan terkini untuk saat ini. Terima kasih laporan Anda, Roni Halim, langsung dari kawasan Ciumbluid, Bandung, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.